Kembali lagi bersama tim Padunet, saya Wempi Padu, melaporkan. Dalam rangkaian menyemerakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun dan menyambut hari perhubungan nasional ke-52 tahun, 2022. KSOP Bitung menyelenggerakan lombak bulu tangkis dan tenis meja. Berlokasi di Terminal Petikemas Bitung, Kelurahan Peteten 1, Kecematan Air Tembaga, Kota Bitung. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa instansi terkait, diantaranya PT Pelni Cabang Manado Bitung. Hari ini adalah hari kedua turnamen Pad Bintang ke-77 tahun. Sekaligus dalam rangkaian hari perhubungan nasional tahun 2022. Jadi hari ini dilaksanakan hari kedua, seluruh stok holder di Pelabuhan Bitung ikut memperlihatkan acara turnamen Pad Bintang ini. Kita untuk hari ini tiga pasang tim yang turun untuk ke Pad Bintang, sedangkan untuk tenis meja ada tiga pasang. Intinya ini adalah kalau berangka ilaturahmi, sekaligus mempererat hubungan antar sesama distansi terkait, khususnya di lingkungan Pelabuhan Bitung. Untuk hari ini, TNI melawan Pelindung, yang kedua KSOP. Terus yang ketiga adalah ALPI, ALPI atau ILPA. Kegiatan ini diselenggarakan, juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi, diantara sesama instansi terkait di lingkungan Pelabuhan Bitung. Dari terminal Petikemas Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, melaporkan. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet satu untuk semua. Terima kasih telah menonton!